Iya, selamat datang di Syair Vlog CLV dan kemudian kita lihat perhatikan soal di depan ini. Pak Yud akan katakan begini, 1 bintang 2, ini kita baca dengan bintang saja ya, 1 bintang 2 sama dengan 6. 2 bintang 3 sama dengan 10, 3 bintang 4 sama dengan 14, 4 bintang 5 sama dengan 18, dan selanjutnya yang ditanyakan adalah 20 bintang 21. Nah, tetapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silahkan dibantu, diberi semangat, kemudian didukung dengan cara like, beri komentar, dan subscribe. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Mari kita mulai. Nah, di dalam matematika, itu dikenal beberapa operasi hitung yang secara global, yang secara universal, itu sudah disetujui. Jadi, beberapa operasi hitung itu adalah misalnya seperti ini. Misalnya, tambah, atau kemudian kurang, kemudian bagi, kemudian kali, dan selanjutnya. Masih banyak lagi notasi-notasi hitung, simbol-simbol hitung, yang dikenal secara universal di seluruh dunia ini, diantaranya adalah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita akan menggunakan tanda tambah, kita misalnya 3 ditambah 6, itu akan menghasilkan 9. Nah, dimanapun negara di dunia ini, kalau 3 ditambah 6, itu ya sama dengan 9. Itu yang dimaksud dengan notasi-notasi ini sudah universal. Contoh lain misalnya, 6 dikurangi 4. Nah, kalau 6 dikurangi 4, ini ya sama dengan 2. Dan ini pun sudah diketahui oleh secara umum dan secara universal. Kemudian bagaimana dengan bagi? Bagi misalnya, 9 dibagi 2. Nah, kalau 9 dibagi 2, ya 4,5. Dan notasi-notasi bagi ini pun sudah secara universal. Sudah secara kesepakatan semua bahwa kalau 9.22 maksudnya, 9 dibagi 2, itu sama dengan 4,5. Demikian juga dengan kali. Jadi, kalau 3 kali 2, ini akan didapat 6. Begitu. Jadi, banyak notasi-notasi operasi hitung atau simbol-simbol operasi hitung yang sudah disepakati di seluruh dunia ini, di seluruh dunia secara universal dengan cara operasional yang seperti itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang ini. Satu, kita sebut saja bintang. Bintang 2 sama dengan 6, 2 bintang 3. Ini operasi hitung bintang seperti begini, itu tidak secara universal diakui sebagai suatu operasi hitung yang dipergunakan oleh semua orang. Nah, oleh karena itu, untuk mengerjakan yang seperti ini, kita akan menggunakan logika kita. Logika kita dengan kecermatan sehingga kita bisa menentukan berapakah nilai 20 bintang 21 ini. Nah, untuk itu, mari kita telah. Mari kita telah dari soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sesudah itu, baru kita akan pergunakan hasil telahkan tadi untuk menentukan ini. Nah, untuk mengerjakan ini, kita bisa saja begini, lihat hasilnya. 6, 10, 14, 18. Ini selisihnya berapa-berapa? 4, 4. Ya kan? 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 4, 14. Kemudian 14 ditambah 4 itu 18. Dan seterusnya, sampai kepada titik 20 bintang 21. Tetapi kalau dengan cara itu, itu akan terlalu lambat. Akan terlalu lama untuk mendapatkan berapakah 20 bintang 21 itu. Nah, sekarang coba kita ulangi telah dengan logika kita. Maka kita akan bisa menemukan jauh lebih cepat semua pengalaman-pengalaman yang di sini tadi. Sehingga secara umum, akhirnya bisa digunakan untuk 20 bintang 21. Ya, kita mulai. Coba kita perhatikan. 1 bintang 2 sama dengan 6. Ulangi. 1 bintang 2 sama dengan 6. Nah, operasi bintang ini, kemudian ini yang bawah lagi. 2 bintang 3 sama dengan 10. Kemudian yang ini, 3 bintang 4 sama dengan 14. 4 bintang 5 sama dengan 18. Coba pola-pola seperti ini kita pikir secara logika. Nah, kita coba yang pertama. Coba, untuk mendapatkan 6 ini bagaimana? Untuk mendapatkan 6 ini, ialah 1 bintang 2. Dari 1 bintang 2, kita akan mendapatkan 6 itu adalah 1 ditambah 2. 3 kan? Setelah ditambahkan 2. 1 ini ditambahkan 2, baru dikalikan 2. Jadi, 1 ditambahkan 2 itu 3. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi, bilangan pertama ditambah bilangan kedua, hasilnya dikalikan dengan 2 dan didapat 6. Apakah itu berlaku untuk yang kedua? Coba. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua, kemudian hasilnya dikalikan dengan 2. Berlaku tidak? Ya, 2 ditambah 3 itu 5. Kemudian, 5 itu jumlah dari 2 dan 3. Dikalikan 2. Maka kita akan mendapatkan 2 kali 5 itu 10. Lanjutkan yang ini. Apakah berlaku juga untuk ini? 3 bintang 4. 3 jumlahkan dulu dengan 4. 7. Kemudian, setelah dijumlahkan, kita kalikan dengan 2, akan didapat 7 kali 2 itu 14. Kemudian, apakah berlaku untuk 4 bintang 5? 4 ditambah 5 itu 9. Nah, dengan cara logika seperti itu, maka kita sekarang sudah bisa menentukan 20 bintang 21. Jadi, 20 bintang 21 sesuai dengan logika yang kita pelajari tadi itu adalah 2 kali 20 ditambah 21. Nah, 2 kali 20 ditambah 21 sama dengan 2 kali 41. 2 kali 41 itu adalah 82. Jadi, 20 bintang 21 adalah 82. Ya, 82. Nah, jadi kita ulangi sekali lagi bahwa notasi hitung bintang ini tidak secara global, tidak secara universal, diakui seperti ini. Nah, ini hanya kita bermain logika saja bahwa kalau 1 bintang 2 adalah 6, 2 bintang 3 adalah 10, 3 bintang 4 adalah 14, 4 bintang 5 adalah 18, dan 20 bintang 21 itu sama dengan 82 yang berasal dari 20 bintang 21 itu adalah 2 kali 20 ditambah 21. 20 ditambah 21 itu 41, kalikan 2 itu 82. Begitu caranya. Terima kasih atas perhatiannya, karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.